Soalnya setelah pulang dari Malaysia, Ferel langsung minta pendapat ke sahabatnya Arta Halilintar soal pernikahan beda agama. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah hari ini saya menerawang Ferel Bramasta yang curhat dan tanyakan ke Arta Halilintar bagaimana tentang pernikahan beda agama. Nah pertanda apakah ini? Oke, akankah Wilona dan Ferel akan menikah meski berbeda keyakinan? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah Ferel Bramasta curhat dan tanyakan ke Arta tentang pernikahan beda agama. Nah yang kita tahu, Ferel dan Wilona masih berbeda tapi mereka masih punya cinta. Nah pertanda apakah ini? Akankah Ferel dan Wilona akan tetap menikah meski beda agama? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu keluar adalah Knight of Cups. Kita lihat di sini, ada kesatria yang memakai satu buah cups dan kesatria ini naik kuda putih. Saya melihat dengan mata batin saya. Ferel, pria yang punya cinta dan Ferel punya cinta yang sangat besar buat Wilona dan dia akan memperjuangkannya. Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah The High Priestess. Kita lihat di sini. Ada wanita, di depannya ada buku kehidupan. Di kanan kirinya ada pilar hitam dan pilar putih, serta ada tira yang ditutupin. Saya melihat dengan mata batin saya. Sosok Wilona, sosok yang dewasa. Dia tahu mana hal baik dan hal buruk untuk kehidupannya. Tapi, kalau soal cinta, dia masih merahasiakan hubungannya dengan Ferel Bramasta. Walaupun kita tahu, Ferel dan Wilona masih saling suka. Kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah Four of Wands. Kita lihat di sini. Ada pria dan wanita yang sangat bahagia mengangkat dua buah bunga. Kemudian, di depannya ada empat buah tongkat berbentuk seperti pintu selamat datang. Saya melihat dengan mata batin saya. Ferel dan Wilona adalah dua insan yang penuh cinta. Bahkan, saya lihat di sini. Mereka punya harapan untuk hidup bersama. Tapi, kita tahu perbedaan itu masih melanda. Nah, saya lihat di sini. Ferel dan Wilona akan memperjuangkan itu semua. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Ferel dan Wilona. Yang kita tahu, belakangan ini dekat lagi. Menghabiskan waktu-waktu bersama. Bahkan, liburan ke KL bersama. Nah, mari kita lihat. Kartu keempat yang keluar adalah Pack of Pentacle. Kita lihat di sini. Ada pria. Memegang satu buah koin. Di belakangnya ada background warna kuning. Saya melihat dengan mata batin saya. Tak dipungkiri. Kebersamaan Ferel dan Wilona lagi. Membuat rezeki menghampiri. Bahkan, ya. Di sinilah saat-saat hati mereka terisi kembali. Kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah Nine of Cups. Kita lihat di sini. Ada pria yang di atasnya ada sembilan buah cup. Saya melihat dengan mata batin saya. Ferel sosok yang penuh cinta. Dan, ya. Cintanya hanya untuk Natasha Wilona. Ya, wanita idabannya. Ya, siapa lagi? Tak lain, tak bukan. Hanyalah si cantik Wilona. Kita buka lagi kartu ke enam yang keluar adalah Three of Cups. Kita lihat di sini. Ada tiga wanita yang sedang mengangkat cup. Saya melihat dengan mata batin saya. Tapi, hati-hati. Bukan Wilona saja yang dekat dengan Ferel. Ada sosok wanita juga yang menganggumi Ferel. Bahkan, ingin menjadi kekasih hatinya Ferel. Bukan hanya Wilona. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Pertanda apakah ini? Ferel dan Wilona curhat ke atas halilintar. Tentang pernikahan beda agama atau beda keyakinan. Mari kita lihat kartu ketujuh yang keluar adalah Egg of Wands. Kita lihat di sini adalah petongkat yang turun ke bumi. Saya melihat dengan mata batin saya. Ferel dan Wilona jika bersama, maka ya kebahagiaan yang tiada Tara akan dirasakannya. Perjuangannya selama ini menanti Wilona takkan berakhir sia-sia. Kita buka lagi kartu ke delapan yang keluar adalah The Magician. Kita lihat di sini. Ada seorang penyihir yang menganggap satu buah tongkat. Di depannya ada lambang dari Tantaron ini. Dan di atas kepala penyihir ini adalah lambang keabadian. Saya melihat dengan mata batin saya. Ferel dan Wilona punya cinta yang abadi. Takkan terpisah walau waktu terlampaui. Saya lihat di sini. Akan ada keajaiban untuk hubungan Wilona dan Ferel. Yang terus mereka perjuangkan. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah The Sun. Dan kita lihat di sini ada seorang anak yang naik kuda putih membawa bendera merah. Di belakangnya ada taman bunga matahari dan ada matahari yang menyinari. Saya melihat dengan mata batin saya. Kali ini Ferel dan Wilona tak main-main lagi. Mereka punya rencana untuk lanjut ke jenjang yang lebih suci. Nah buat para Fels Wilper, ya boleh komen di kolom komentar. Doakan Ferel dan Wilona ini agar sehidup semati. Three of Cups. Walaupun tak dipungkiri, ada sosok wanita yang juga menaruh hati ke Ferel Bramasta. Dan Wilona tahu ya siapa wanita itu ternyata. Nine of Cups. Ferel pria yang penuh cinta. Dan cinta dan sayangnya hanya untuk Wilona. Ya, kekasih hatinya. Take of Pentacle tak dipungkiri. Kebersamaan Ferel dan Wilona kini diselimuti oleh rezeki. Bahkan kini Ferel dan Wilona liburan bareng lagi. Nah, Four of Wands. Ferel curhat ke atas tentang perbedaan keyakinan. Apakah, ya bisa menikah. Saya lihat disini. Ferel dan Wilona sudah punya rencana untuk masa depannya. The High Bratis. Kita tahu Wilona ini sosok yang dewasa. Dia tahu baik dan buruk untuk kehidupannya. Dan dia juga punya cinta. Tapi, Ferel dan Wilona masih merahasiakan hubungan mereka. Connect of Cups. Tak dipungkiri. Ferel kini tumbuh menjadi pria yang dewasa. Dan, apa salahnya jika dia bermimpi untuk bisa menikah. Ya, wanita itu tak lain tak bukan adalah Natasya Wilona. Yang selama ini mendampingi hidupnya. Dan, kita doakan semoga Ferel dan Wilona akan berakhir bahagia. Nah, kalian boleh komen di kolom komentar. Doakan Wilfor ini. Kita doakan semoga Wilona bisa bersama. Oke. Hingga akhir hayat hidupnya. Sampai ketemu lagi di Samperamal. Melihat dengan mata batin. Terima kasih telah menonton.